Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Gipurnama Channel Pada video kali ini Saya akan meng-unboxing Sebuah produk STB Yang bisa digunakan Untuk menangkap siaran TV digital Jadi bisa diimplementasikan Di TV-TV Yang belum punya fitur Siaran digital Maka dengan STB ini Dimungkinkan Seperti apa? Ikuti terus videonya Namun tak bosan-bosan Saya ingatkan bagi yang belum Untuk subscribe dan like Agar saya dapat mengembangkan Channel ini menjadi lebih baik lagi Terus dengan saya Di Gipurnama Channel Baiklah mari kita mulai Untuk meng-unboxingnya Jadi paketnya masih Terbungkus rapi ya Saya beli di Tokopedia Harga termurah Di kisaran Rp 1.99.000 Atau Rp 200.000 Ini yang termurah Terakhir saya coba cek Sudah kosong stoknya Karena di tempat yang lain Pisarannya di atas Rp 200.000 Kita mulai membongkarnya Dari mana ya Sisi yang paling mudah Ada disini aja ya Kita buka Oke Ini dia Jadi STB nya Merknya Kounsat Ya Bagi anda yang Sering bermain Para bola Mungkin tidak asing lagi ya Pada kounsat ini Ya Sudah Full HD Ini beberapa Fiturnya Ya Disini tertulis Wifi Tapi sesungguhnya Butuh dongle Ya Donggle wifi Terus EPG Biasa ya OSD Telektek Bisa menjalankan MP3 Ya Bisa merekam PVR Ada EPTV nya Media player Ya Namun di keterangan penjualnya EPTV ini sudah tidak support lagi Ya Nanti kita lihat Kalau masih support sebenarnya enak ya Ada wifi Connect ke internet Selain TV digital melalui Frekuensi radio Kita juga bisa Melihat Siaran TV Melalui IPTV Ya Kita buka Ada apa saja di dalamnya Yang pertama Ini Kartu garansi Ya Dari Dari Kaunsat Ini produk Lokal ya Disini Tapi Layanan punah jualnya Ada di Medan Sumatera Utara Ya Posisinya Sudah di Jakarta Ataupun di Dekasi ya Demi selesai Nah ini Manualnya Berwarna Satu lembar saja Ya Sudah menggunakan bahasa Indonesia User manual Terus Kabel AV Atau kabel RCA Ya Terus Remote Pasti ya Terus Apa Lagi Batere Ini Dapet batere Tapi Sudah Dibuka Seperti itu ya Meskipun Merknya Tidak jelas Lilian Sin Ya Baterainya Terus Apalagi Sebelum Ke STB nya Sudah Tidak ada Kosong Nah Ini adalah STB nya Itu sendiri Kita Lihat Bentuk Penampakannya Ini Dia Ini Ada Lapisnya Kita buka Iya Ini tampak depannya Seperti ini Hanya ada Tombol Power Terus Ada Port USB Disini Tombol Untuk Kiri Kanan Bagian depan Atasnya Kosong Hanya ada Untuk Ventilasi Udara Bahannya Besi Ini Tembaga Bukan plastik Samping Kiri Ventilasi Udara Juga Kanan Juga Bagian belakang Terdapat Port Port Yang Berfungsi Sebagai RF-in Jadi ini Port Untuk Antene Ya Dari antena Luar Kita bisa Menggunakan Antene UHF Yang Biasa Kita gunakan Ya Hubungkan Ke bagian RF-in Ini Sedangkan RF-out Ini Untuk Menjumper Ya Kali Saja Kita Masih Ingin Menangkap Siaran-siaran Non-digital Kita Masih Bisa Menggunakan STB Ini Tanpa Harus Melepas Jadi Dalam Kondisi Terpasang Kita Mesti Juga Dapat Menangkap TV-TV Analog Terus Disini Juga Ada USB Lagi Jadi Ada Dua Port USB Depan Belakang Nah Ini Adalah Port HDMI Ya Karena Tadi Sudah Support Full HD 1 0 8 0 10 80 Jadi Ada Port HDMI Sedangkan Ini Port RCA Puning Merah Putih Dan Ini Cockshell Ya Biaran kita gunakan Ini Kabel Power Langsung Ke Jaringan PLN Tanpa Menggunakan Adapter Ya Jadi Inilah Tampilan Dari Konsat Sebuah STB Untuk Menangkap Siaran Digital Yang Mana Bekerja Pada Fitur Digital Video Broadcasting T2 Ya T itu Terrestrial Versi 2 Ya Jadi Jenis DVB itu Ada Tiga Ya DVB S Yang Biasa Untuk Menggunakan Parabola Menangkap Siaran Parabola S nya Satelit Terus DVB C Untuk Menangkap Siaran Melalui Kabel Dan DVB T Melalui Radio Frekuensi Ya Tadinya Ini Diklaim Juga Support Untuk DVC Ya DVC Cuma Fiturnya Sudah Di Blok Kembali Ya Sama Dengan IPTV Nah Itu Dia Penampakan Dari STB Concept Dimana Indonesia Mungkin Akan Implementasi Di Bulan November Meskipun Saat Ini Sudah Mulai Trial nya Sudah Beberapa Tahun Yang Lalu Nah Bagi Anda Yang Ingin Membeli STB Digital Ini Terlebih Dahulu Harus Ngecek Apakah Lokasi Rumah Kita Sudah Terdapat Semacam Stasiun Pemancar Terdekat Ya Nanti Akan Saya Berikan Tips nya Tools nya Untuk Memastikannya Ya Bisa Dilihat Di Video Berikut Ini Jadi Sebelum Anda Membeli Perangkat STB TV Digital Ya Penangkap Siaran TV Digital Terlebih Dulu Kita Harus Ngecek Apakah Posisi Dari Rumah Kita Tercakup Sinyal TV Digital Yang Harus Kita Lakukan Adalah Menginstall Sebuah Aplikasi Berbasiskan Android Contohnya Disini Saya Menggunakan Android Player PC Tapi Prinsipnya Sama Saja Ya Kalau Menggunakan Handphone Ini Tampak Terlihat Disini Aplikasi Sinyal TV Digital Jadi Kita Cari Dulu Melalui Google Play Store Saja Sinyal TV Digital Ya Dengan Keyword Tersebut Nanti Kita Akan Diarahkan Ke Apps Ini Ya Karena Saya Sudah Menginstall Sinyal TV Digital Namanya Ya Jadi Kita Langsung Ke Aplikasinya Saja Maaf Ya Ini Ya Ini Sudah Terinstall Saya Akan Klik Ini Adalah Tampilan Depannya Nah Ini Langsung Mengarah Dengan Kita Mengklik My Location Nanti Kita Akan Diarahkan Ke Tempat Posisi Rumah Kita Dan Langsung Diarahkan Ke BTS Dari Pemancar TV Digital Terdekat Ya Posisi Di Bekasi Saya akan Coba Besarkan Disini Ya Nah Ini Bekasi Terdekat Disini Terlihat Indikator Warna Yang Menunjukkan Beberapa Kuatnya Sinyal Digital Itu Sampai Ke Rumah Kita Kalau Merah Itu Sinyal Kuat Ya Kalau Kuning Hijau Hijau Muda Itu Sinyal Sedang Buru Muda Hingga Abu Muda Itu Sinyal Lemah Dari Sini Kita Terlihat Ini Bagian Yang Paling Kuat Ya Jadi Jakarta Sudah Tercover Semua Depok Selengsi Bekasi Beberapa Sudah Tercover Sini Lumayan Kalau Yang Orange Disini Masih Tercover Kuning Ini Agak Lemah Beberapa Daerah Tanggerang Sudah Tercover Jadi Kalau Anda Berlokasi Di Daerah Kerawang Cikampek Purwakarta Ini Jangan Coba Coba Untuk Membeli STB Ini Karena Kemungkinan Tidak Akan Berfungsi Karena Jangkauannya Yang Terlalu Jauh Disini Kalau Kita Lihat Detailnya Untuk Posisi Saya Jadi BTS Atau BSTV Itu Ada Di Grand Mall Bekasi Jaraknya Sekitar 8 Kilometer Sinyalnya Kuat Sehingga Saya Bisa Menggunakan STB Penangkap TV Terus Terus Apa Saja Nanti Yang Bisa Saya Terima Channel Channel Di Sini Ada TVRI Terus Ada Muhammad Bia TV Sekitar 34 Channel Inspira TV Badar TV Ini Adalah Channel Channel TV Digital Yang Bisa Ditangkap Pada Posisi Saya Bisa Dilihat Ya Ketar 34 Channel Lumayan Banyak Yang Kualitasnya Sudah Digital Dimana Kelebihan Sinyal TV Digital Itu Kita Tidak Akan Menjumpai Siaran Yang Gambarnya Semutan Ada Semutnya Jadi Kalau Digital Itu Basisnya True False 1 0 Ketika Tidak Ada Sinyal Atau Sinyalnya Kurang Dia Akan Blank Saja Hitam Tapi Ketika Ada Sinyalnya Dia Akan Langsung Tampil Dengan Kualitas Yang Baik Dan Kuat Terhadap Noise Sekitar Gangguan Misalkan Kedaraan Dan Lain Lain Jadi Perlunya Kita Ngecek Terlebih Dahulu Agar STB Yang Kita Beli Pasti Berfungsi Di Posisi Rumah Kita Itu Saja Yang Perlu Kita Pastikan Dengan Menginstall Aplikasi Sinyal TV Digital Ini Berikutnya Saya Akan Menunjukkan Tampilan Dari STB Concert Ini Ya Tampak Di Layar Masih Gelap Karena Memang Belum Saya On Sudah Terhubung Ke Catu Daya Ya Disini Menunjukkan Jam Saya Pencet Ya Satu Dayanya Powernya Untuk Aktifkan Nah Inilah Tampilannya Saya Akan Menunjukkan Tampilannya Saja Karena Ini Belum Ada Antine Ya Saya Jauh Dari Antine Posisi Saya Di Ruang Kerja Kerja Saya Saya Exit Nah Ini Adalah Petunjuk Pemasangan Tampil Seperti Ini Kita Bisa Melakukan Scanning Nanti Kalau Sudah Terhubung Ke Antine Ini Kita Arahkan Ke Menunya Saja Ini Tampilan Menunya Menu Menu Utamanya Kelompok Menu Utamanya Dari Mulai Untuk Melakukan Setting Program Saluran Ya Disini Beberapa Pilihannya Terus Untuk Men-setting Tampilan Gambarnya Resolusi Ya Format TV Dan Lain Lain Disini Untuk Scanning Tadi Ya Seperti Tampilan Di Awal Terus Disini Untuk Merubah Waktu Ya Ini ada Timernya Juga Mungkin Maksudnya Ketika Diaktifkan Pada Jam Tertentu Akan Mati Dengan Sendirinya Ya Terus Disini Disini Ada Pilihan Bahasa Disini Ada Pengaturan Sistem Ya Bisa Di password Pengaturan Jaringan Juga Terakhir Adalah Untuk Terhubung Ke USB Ya Ini Internet Disini Juga Menarik Ya Ada Cuaca Youtube RSS Reader Dan IPTV Cuma Ini Untuk Youtube Nya Nggak Berfungsi Ya Hanya Cuaca Saja Serta IPTV Nya Juga Kosong Ya Masih Kosong Untuk Dapat Terhubung Dengan Internet Kita Perlu Donggel Ya Ini Jadi Wireless Wireless USB TP Link Ya Dengan Tipe TL WN 727 N Ya Ini Yang Dibutuhkan Agar Comsat Ini Bisa Terhubung Dengan Internet Ya Kita Coba Ya Saya Masihkan Dulu Saya Masukkan Kedalam USB Ya Terpasang Seperti Ini Kita Nyalakan Lagi Nah Defaultnya Seperti Ini Selalu Langsung Mencari Saluran Karena Belum Terbuka Antena Nah Ini Kalau Kita Lihat Sebelumnya Sudah Saya Setting Pengaturan Jaringan Kita Lihat Pengaturan Wifi Tunggu Beberapa Saat Nah Sudah Terhubung Paling Atas Sudah Centang Ini Tinggal Di Setting Tinggal Diklik Masukkan Masukkan Password Selesai Di Pengaturan Jaringannya Akan Terlihat Sudah Terhubung Status Yang Paling Bawah Kita Exit Kita Ke USB Lagi Kita Naik Exit Dulu Exit Nah Ke USB Kita Ke Bagian Internet Nah Untuk Cuaca Berfungsi Ya Cuma Ini Rusia Jadi Kita Perlu Menggantinya Keluar Kita Coba Youtube Disini Ada Masalah Youtube FPK Tidak Berfungsi Jadi Kita Perlu Melakukan Perubahan Ya Untuk FPK Sudah Tidak Disupport Lagi Mungkin Kita Harus Import Masukkan Perangkat USB Kita Butuh FPK Yang Kita Ambil Dari Google Development Ya Ini Harus Dioprek Dulu Jadi Tidak Bisa Ya Kita Gunakan Disini Terus Untuk RSS Radier Kita Lihat Download Error Tidak Bisa Juga Nah Coba Download Error Juga Naik Download Error Ya Tidak Bisa Juga Kalau Mau Ditambahkan Ini Harus Cari Rusia Semua Kita Butuh Penyedia RSS RSS Kita Keluar Ke IPTV Pun Gitu Ya Tunggu Kosong Ya Kita Butuh Import Alamat IPTV Jadi Jadi Tidak Tidak Bisa Juga Meskipun Kita Sudah Menggunakan Dongle Hanya Cuaca Saja Ya Mungkin Dibutuhkan Untuk Mengupdate Software Mungkin Untuk Frameware Comsa Terbaru Butuh Internet Ini Juga Ya Disini Dilihat Ada Ada Juga Sarano Untuk Melakukan Update Frameware Yaitu Saja Tampilan Dari Komsat STB TV Digital Ini Demikianlah Unboxing Dan Explore Dari Perangkat STB Penangkap Siaran TV Digital Dari Komsat Mudah-mudahan Video Ini Bisa Menjadikan Referensi Buat Anda Yang Menginginkan Produk Sejenis Sampai Jumpa Di Kesempatan Yang Lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Leida Tut Yermin Lain Tampilan Matus Dari P Terima kasih.